Intro Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Soulbusters yang makin seru tentunya Bagaimana lanjutannya? Ini dia, bye Mimin By the way, pada pagi hari itu ada beberapa anak sekolahan yang datang ke kantor mereka untuk melakukan studi tour Dan salah satu siswanya adalah orang yang dikenal baik oleh Jang Tansik Dimana Tansik itu sama ayahnya cukup akrab Nah, dia juga memberikan hadiah kepada Tansik yang dititipkan ayahnya kepadanya Yaitu berupa kaos kaki yang bertuliskan nice Dari sini kita juga diberitahukan bahwa Tansik memiliki kemampuan dengan indera penciumannya yang cukup tajam Dia bahkan tahu bahwa siswa tersebut baru aja makan mie instan Nah, karena penasaran Yubin yang kebetulan ada di sana nanya sama Tansik Yaudah, dia uji sekalian kemampuan Tansik apakah Tansik tahu dia makan apa ataupun tidak sebelumnya Tansik langsung menggunakan kemampuan indera perabahnya dengan semaksimal mungkin Dan dia tahu bahwa Yubin itu ternyata memang belum makan Yubin bilang bahwa dia salut banget dengan Tansik Karena Tansik itu memang memiliki indera penciumannya yang cukup tajam Sama seperti dengan Guguk Karena udah dipuji sama Yubin Tansik memberikan hadiah yang diberikan kepada aja tadi untuk Yubin Yubin pun senang dong Karena dia kira itu kaos kaki yang lagi modern pada zaman sekarang Pagi itu memang hari yang bahagia banget Tapi tiba-tiba di malam hari pada hari itu Ada orang yang ditemukan tidak bernyawa Kesokan paginya mereka langsung ngecek ke sana Yang ternyata itu adalah orang yang dikenal sama Yubin Yaitu ayah dari anak yang memberikan dia kaos kaki kemarin Yubin meminta tolong kepada Minsu untuk ngecek CCTV di daerah itu Mungkin mereka bisa menemukan dari CCTV komisah Kanada Dan menurut Ibu Dokter Forensik Bahwa kayaknya orang itu dibukul berkali-kali menggunakan benda yang agak tumpul Karena bagian wajahnya dan juga tubuhnya ada yang cukup rusak keadaannya Nah lalu seperti biasa Yubin mencoba untuk masuk ke dalam Cerita yang udah dia pikirkan sendiri Dan dia akhirnya menemukan bahwa memang betul yang dikatakan sama si Ibu Dokter Bahwa kemungkinan orang tersebut dibukul menggunakan benda tumpul Dan dia menemukan benda itu adalah batu bata Dan akhirnya mereka juga menemukan bata yang digunakan sama pelakunya untuk menghabisi nyawa bapak tadi Beberapa dari mereka menyimpulkan bahwa mungkin bapak itu dirampok Tapi menurut Yubin gak mungkin Karena gak ada satupun barangnya yang hilang Kemudian Tansik mengatakan bahwa untuk kasus ini dia bakal mencoba untuk mengerahkan sekuat tenaganya Dan bakal menangkap killernya sendiri Lalu Yubin memerintahkan mereka untuk mencari terlebih dahulu orang-orang terdekat dari korban Minsu menanyain ibu-ibu kece-kece Kalau kalian masih ingat mereka ya kan Dan menurut ibu ini bahwa mereka itu memang kenal dengan korban Dan korban juga cukup sering bermasalah dengan orang lain Tapi kalau misalkan sama mereka itu enggak Nah pernyataan itu membuat Minsu ini agak kebingungan Ditambah lagi Dia malah kebelet Bisa-bisanya ya kan Dan ketika dia mau minjam toilet sama si ibu kece-kece Toilet mereka lagi rusak Sementara itu Jung Ryuk pergi ke kantor polisi Untuk meminta beberapa data yang sudah dikumpulkan sama kantor polisi terkait dengan korban Nah dia mengumpulkannya dan juga mengambil beberapa foto dari dokumen-dokumen itu Terus Jung Tansik pergi ngelayat ke tempat anak dari orang yang dia kenal Si bapak korbannya Dan dia menanyakan apakah ayahnya itu memang ada bermasalah sama orang lain Ataupun ada orang yang enggak suka Nah anaknya bercerita bahwa list dari orang-orang itu ternyata banyak banget yang bermasalah sama ayahnya Dan pernyataan-pernyataan tersebut dibenarkan sama ibu-ibu di salon yang ditanyain sama Jung Wan Cuma menurut mereka walaupun dia sering bermasalah sama orang lain Tapi mereka menyukain kaos kaki buatan dari korban Jadi ya mereka cuma ribut-ribut biasa aja Enggak sampai yang parah-parah banget Sementara itu Yubin dia mencoba untuk memikirkan lagi ya kan Tapi coklatnya habis Jadi dia kagak bisa berpikir dengan jernih Ketika dia mau order coklatnya rekan-rekannya lagi berdebat Sehingga Tansik gak sengaja menumpahkan air Dan membuat listrik mereka padam Dan ketika Yubin mau pulang Tiba-tiba aja dia melihat Tansik lagi murung banget Dia menghampiri Tansik Niatnya Tansik itu pengen cerita sama Yubin Bahwa dia itu ngerasa kalau dia itu gak cocok jadi detektif Tapi ketika dia lagi cerita Yubin walau asik sama HPnya Karena kebetulan ada orang yang nelpon dia Nah terus jawaban Yubin kan gak nyambung gitu loh Akhirnya Tansik mengkonfirmasi lagi Tapi untung aja Yubin sempat memang mendengarkan perkataan Tansik Dan dia bilang bahwa Dia sudah menganggap mereka itu sebagai tim Dan mereka juga memiliki kemampuan masing-masing Dan Yubin pun memberikan motivasi sama Tansik Dan ketika dia sampai ke rumah Dia seneng banget kena paketnya datang Tapi ternyata coklat itu gak sesuai dengan yang dia pesan Ternyata yang datang malah rasa min Ini kayaknya akibat dari Tansik tuh Membuat lampu mati di kantor mereka sih Gak dia salah pesan Dan ketika dia coba Ternyata gak enak sama sekali Dia mentahin Dan dia coba order lagi Ternyata di semua platform itu habis Makanya keesokan paginya Dia akhirnya gak fokus kerja Dia datang terlambat Dan juga ketika anggota yang melapor sama dia Respon dia tuh gak seperti biasanya Sehingga membuat Jung Ryuk, Jung Hwan, Min Su Dan juga Tansik menjadi bertanya-tanya Apa yang terjadi sama kapten mereka Ketika mereka lagi ke kantor polisi Pas mau pulang Bertemulah mereka dengan seorang perempuan Yang ternyata kenal dengan Jung Ryuk Memang pesan Jung Ryuk nih Luar biasa sekali Nah Jung Ryuk kenal dengan perempuan itu Karena dia ternyata adalah seorang penipu Ya sudah Dia juga berulah lagi Makanya ditangkep pada hari itu Dan dia salvok sama jam tangannya Tansik Menurut Simba Bahwa jam tangan itu adalah jam tangan mahal banget Seharga 50 juta won Kagetlah Jung Ryuk sama Jung Hwan Dan mereka gak percaya Bahkan bilang bahwa jamnya Tansik itu adalah jam tangan palsu Dan Jung Hwan bertanya Itu tuh dari mana didapetin sama Tansik Dia bilang neneknya yang kasih Tetap aja Jung Hwan gak percaya Dan menganggap bahwa jam itu tetap jam palsu Karena gak mungkin Tansik punya jam asli Setelah itu mereka kembali berkumpul Untuk membicarakan bukti-bukti yang sudah mereka temukan Dalam hal ini Tansik mencoba untuk memberikan pencerahan kepada mereka Termasuk kepada kapten Bahwa korban adalah orang yang baik banget Tapi lagi dan lagi responnya Yubin itu tidak sama seperti biasanya Komennya agaknya lekit Dan membuat mereka tuh kayak terheran-heran lagi Sebenarnya apa yang terjadi sama kapten mereka Ditambah lagi tiba-tiba aja Yubin pergi Namun Tansik gak nyerah disitu aja Nah malam harinya kan dia lembur bersama dengan Minsu Terus anak dari korban mengirimkan kepada dia foto selfie ayahnya Sebelum ayahnya meninggoy di hari kejadian Dia tunjukinlah sama Minsu Cuma Minsu juga gak paham maksud dari foto itu Akhirnya Tansik mencoba mencari Dimana lokasi dari korban berfoto Nah dia carilah Sampai larut malam banget Dan akhirnya dia menemukan lokasinya Jadi memang dulunya korban itu cukup akrab dengan Tansik Dia sering banget mendatangi Tansik Dan juga memberikan Tansik itu hadiah Apalagi setiap mereka bertemu Tansik selalu bisa menebak Apa yang barusan dimakan sama korban Karena memang indera penciumannya sebagus itu Nah akhirnya keesokan harinya Dia menjabarkan bahwa dia udah tau Dimana lokasi dari foto terakhir korban Dimana dia selfie Dia tau dimana lokasinya Dan di lokasi itu ternyata ada sebuah bar Tapi lagi dan lagi Yubin tuh bertingkah aneh Dan membuat mereka semakin heran Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kapten mereka ini Cuma Yubin tetap belum mau cerita sama mereka Ternyata Yubin itu ngebeli berbagai jenis merek coklat Tapi belum ada yang cocok di lidahnya dia Tapi dia harus tetap fokus kerja Akhirnya mereka berkempul lagi Dan melihat CCTV Yang sudah ditemukan sama timnya Nah ternyata di CCTV itu kan Perempuan ini Dia adalah orang yang ternyata diserang sama orang lain Yang kebetulan ada terekam di CCTV itu Yang dibela sama korban Dan dia menceritakan detailnya Bahwa memang dia itu benar Diikutin sama orang yang tidak dia kenal Ketika selesai pesta dari temennya Dan untung aja Korban membela dia Dan dia gak ngelapor ke kantor polisi Karena dia pikir itu pertengkarannya udah sampai situ aja Namun faktanya tidak berkata demikian Nah setelah selesai dia diinterrogasi Tiba-tiba dia membahas sebuah hal Yang sebenarnya gak berkaitan dengan penyelidikan Dia bilang sama Jumwan bahwa Tansik itu adalah cucu dari seorang pemilik restoran Yang terkenal banget di kota mereka Disinilah Jumwan jadi berpikir bahwa Apa betul jam tangannya Tansik itu asli Tapi tetap gak percaya Karena dia gak mau dan gak mau menerima fakta Bahwa Tansik adalah orang yang merupakan keturunan keluarga kaya raya Dia ceklah restoran itu kan Dan benar aja dong Itu tuh restoran yang mewah banget Dan cucunya memiliki indera penciuman yang sangat baik Nah itu benar aja dong Tansik Ditambah lagi biasanya penerus dari keluarga itu Bakal diberi nama tengah Tan Bener dong Jang Tansik Wow Kalau benar gitu Berarti Tansik memang Ya gabut doang jadi polisi Iya gak sih Kesokan harinya mereka berkumpul lagi Untuk melihat CCTV lebih dalam Karena mereka sudah mempertajam Hasil dari gambar tersebut Nah dari sana akhirnya Yuk Bin menemukan bahwa orang yang udah nyerang korban bernama Jung Hyun Kebetulan sesuai dengan pernyataan Tansik bahwa di dekat lokasi itu ada sebuah bar Ya sudah Jung Ryuk dan juga Jung Han pergi ke bar tersebut Tapi tidak diizinkan untuk masuk Karena mereka itu juga tidak memiliki surat perintah Sehingga Jung Ryuk itu berusaha untuk maksa masuk Dan dia pikir Ah cuma dua orang gampang nih ngelawannya Tapi ternyata datanglah segerombolan banyak Dan akhirnya dia bilang sama Jung Han Kayaknya memang gak bisa nih Kita harus mendapatkan surat perintah Sesegera mungkin agar mereka bisa melakukan pengkeledahan Tapi ternyata surat perintahnya itu ditolak Jadi mereka itu gak bisa Tapi Tansik bilang bahwa dia punya teman kenalan Jadi dia bisa masuk kesana Emang kayaknya dia orang kaya ya kan Dan bentar aja dong malamnya mereka kesana Dia Jung Han sama Minsu Akhirnya dia memiliki tiket VVIP Dan dia bisa masuk ke dalam Kecuali Jung Han yang kagak diizinkan masuk gitu loh Padahal udah dandan-dandan ya kan Tapi yang diizinkan cuma Minsu sama Tansik aja Karena mereka punya tiket VVIP Oke akhirnya Minsu dan juga Tansik berhasil masuk Ke ruangan CCTV Nah mereka mau ngambil file-file disana Tapi eh tapi berkali-kali bolak-balik Pengaman di Pengaman Keamanan disana Itu datang ke ruangan itu Dan untung aja Tansik itu kagak ketahuan Karena dia tempat sembuhnya itu agak di luar nalar gitu ya kan Pokoknya ada beberapa kali itu petugas keamanannya bolak-balik Tapi untung aja usaha mereka itu gak sia-sia Hingga akhirnya mereka berhasil mengambil salinan CCTV Setelah mereka cek ternyata Nam Jung Hyun yang mereka duga sebagai pelakunya memang ada di dalam Klub tersebut Nah terus Minsu juga melihat bahwa kayaknya ada pecantu Berkeley disana Dan menurut mereka mereka bakal bisa mengeluarkan surat penangkapan dengan menggunakan si pecantu itu Ya sudah mereka coba ajukan lagi ke kantor pusat dan akhirnya disetujui Malam harinya mereka kesana lagi dengan membawa surat perintah Nah karena ada suratnya jadinya orang-orang klub itu gak bisa menghalangi mereka lagi Ya sudah mereka masuk ke dalam dan melakukan investigasi mereka Minsu memanfaatkan kecantikannya dan juga kecerdasannya untuk mengelabuin orang ini Karena dia tahu dimana si pecandu Berkeley itu Dan akhirnya dia menemukan lokasinya dan menangkap orang ini juga Awalnya dikira sama dia bahwa Minsu itu suka sama dia dan bakal bersenang-senang sama dia Tapi ternyata dia malah diborgol Setelah itu Minsu mengabari kepada Jung Ryuk dan juga Jung Hwan Mereka langsung masuk ke dalam Dan orang-orang risar lagi berpesta Dan Jung Ryuk langsung menangkap mereka Walaupun ya tetap ada beberapa inseren di perkelahiannya Pokoknya bentar aja bagi Jung Ryuk untuk mengalahkan mereka Ya sudah setelah itu dibawalah si pecandu itu ke kantor untuk diinterrogasi Menurut dia Jung Hyun itu adalah orang yang kasar banget dan juga jahat Dan kalau misalkan ini dia ketahuan ngelaporkan Jung Hyun dan juga berbicara seperti ini kepada polisi Maka bisa jadi dia bakal diinjer sama Jung Hyun dan juga bakal dikill Nah dan akhirnya dia terpaksa dia memberikan alamat dari Jung Hyun Hingga akhirnya Jung Ryuk dan juga Jung Hyun pergi ke sana Kesokan paginya Tapi Jung Hyun tahu dia mau ditangkap Dia langsung kabur dan mereka jadi kejar-kejaran Sebenarnya mereka itu hampir nangkep Tapi ada aja ibu-ibu di sana yang menghalangi jalannya Jung Ryuk dan juga Jung Hyun Walaupun seperti itu tetap ketangkap Jung Hyun ini sama Yoo Bin Karena Yoo Bin udah siap sedia di ujung hingga akhirnya dia berhasil menangkap Jung Hyun Tapi ketika dia ada interogasi benar-benar kayak songong banget dan dia malah gak terima Dan juga mengaku kalau misalkan dialah yang ngekill korban Terus tiba-tiba Yoo Bin meminta mereka untuk beristirahat sejenak Karena dia juga belum bisa berpikir karena dia tidak ada coklatnya Stok coklatnya itu sudah menipis Dan ketika dia lagi keluar dia melihat bahwa ternyata Dong Gu memiliki coklat yang dipengen sama Yoo Bin Terus dia bilang sama Dong Gu untuk udah nih aku bayar aja coklatnya Tapi Dong Gu gak mau Nah akhirnya Minsu yang ada di sana tahu permasalahan Yoo Bin itu kenapa Kenapa dia juga selama ini beberapa hari itu kayak murung banget dan juga gak fokus Akhirnya Minsu memanfaatkan keahliannya dia untuk mengambil coklat itu dari Dong Gu secara diam-diam Dan dia juga bilang sama Dong Gu bahwa dia pinjam coklatnya dulu Karena mereka perlu untuk membuat Yoo Bin ini kembali seperti semula Diletakkanlah sama Minsu di mejanya Yoo Bin Dia seneng banget dan dia langsung makan coklatnya Hingga akhirnya otaknya langsung jereng lagi Dan dia akhirnya bisa berusaha lagi untuk memecahkan kasus ini Dan seperti biasa tingkah lucunya udah balik lagi Walaupun rekan-rekannya kayak bagus lah dia balik lagi ya kan Yoo Bin karena udah fokus dia mencoba melihat CCTV lagi Hingga akhirnya dia menemukan sesuatu Lalu mereka balik lagi menginterogasi Jung Hyun tapi tetap aja tingkahnya Sangat-sangat membuat mereka jengkel dan hampir aja Jung Rook itu berantem sama Jung Hyun Tapi dilerai sama raka-rakannya dan tiba-tiba Tan Sik juga esmosi dan hampir aja mukul Jung Hyun Nah disinilah Yoo Bin memiliki ide dia bilang guncang-guncang aja keras dua kali si Jung Hyun Lalu dia membungkus tangannya Tan Sik dan menyuruh mereka segera pergi ke tim forensik Ya sudah mereka menuruti permintaan Yoo Bin lalu Jung Rook dan juga Tan Sik langsung pergi bergerak ke kantor forensik Nah ketika dalam perjalanan Jung Rook itu dibuat repot banget sama Tan Sik Apalagi di tengah perjalanan itu pokoknya tiap mereka melakukan sesuatu ada aja dramanya Tan Sik tiba-tiba pengen ke toilet dia pengen BAB Dan Jung Rook merasa ternodai takannya karena sudah membersihkan ataupun mencebok Tan Sik gitu ya kan Aduh Ada-ada jemang kelakuannya ya kan Terus Min Su melaporkan sama Yoo Bin bahwa ternyata Jung Hyun itu mau kabur Dan sekarang dia lagi dalam perjalanan menuju ke bandara Dan ternyata di rumahnya Jung Hyun juga sudah diperiksa oleh tim narkotik Bahwa mereka itu menemukan narkoboy di rumahnya Jung Hyun Dan mereka juga memiliki anjing pelacak yang bernama Koko Walaupun imut-imut gini Tapi ternyata dia adalah seorang ahli indra penciuman Terus si Koko itu si Koko langsung mencari-carikan Tapi ternyata dia gak menemukan dimana narkoboy itu Lalu Yoo Bin bilang sama Tan Sik bahwa Coba Tan Sik cari gunakan dan juga manfaatkan indra penciumanmu Lalu dia bersama dengan Koko berlomba Untuk mencari dimanakah narkoboy itu Mereka berdua langsung memanfaatkan dan membuktikan kepada orang-orang di sana Bahwa siapakah indra penciumannya yang lebih baik Tan Sik mencoba fokus dan dia mencium seluruh aroma yang ada di ruangan itu Termasuk kakinya Jung Ryuk Ada-ada aja emang kelakuannya Ya sudah setelah dia mencoba fokus Akhirnya dia berhasil menemukan lokasi narkoboy tersebut Dan dia bilang dia menemukannya Yoo Bin gak salah pilih emang Dia tahu bakat dari anggota-anggotanya Dan untuk Koko dia beralasan bahwa dia itu lagi terkena flu Makanya dia kalah Oke lah Koko baik-baik Teruskan menurut ibu dokter forensik bahwa dugaan Yoo Bin itu benar Ternyata Sample yang ada di tangan Tan Sik itu Mirip 100% dengan apa yang ditemukan di tubuh korban Lalu mereka pergilah mencari Jung Hyun Karena dia sekarang sudah dalam perjalanan ke bandara Nah bagaimana sih Kronologis korban itu meninggoy ya kan Nah seperti yang sudah diceritakan sama si mbak-mbak yang jadi saksi tadi Itu memang benar yang dia ceritain Si korban itu ngebelain dia Karena Jung Hyun itu mau ngegoda si cewek tadi Nah tapi ketika mereka lagi berantem Orang-orang ngebela si korban karena Ya sikap temperamennya Jung Hyun Nah karena gak terima Jung Hyun ketika dia lagi mabok Dia melihat bahwa Orang yang tadi itu berada masih berada disana Nah akhirnya di ngikutin si korban pulang ke rumah Dan disinilah dia melaksanakan aksinya Karena dia kesel banget sama si bapak Akhirnya dia mukul si bapak Dan juga menghabisinya menggunakan batu bata Ya sudah begitulah air hidup dari si bapak Dan ketika dia sadar Dia akhirnya menyembunyikan barang-barang bukti Tapi ternyata tetap aja ketahuan Terus Kanwe dalam rangka mengejar Jung Hyun Ya mereka menggunakan mobil sih Ya kan Cuma mobilnya itu tiba-tiba aja Bannya bocor Ada aja dramanya Terus Tan Sik bilang Dia punya temen dekat sana Dan dia bakal minjam mobil temennya Dan bener aja dong Gak nyampe 5 menit Datang mobil mewah Dan yakin banget situ mobilnya Tan Sik Cuma dia gak mau keliatan kaya raya Dia low profile aja Cuma emang walaupun itu mobil mewah Cuma sempit untuk mereka berlima Karena itu mobil balap banget ya kan Akhirnya Tan Sik bisa mengejar Jung Hyun Tapi Jung Hyun ini masih ada mencoba untuk kabur Lalu Tan Sik tidak membiarkan dia untuk kabur gitu aja Dia langsung mencoba untuk mengejar si Jung Hyun ini Dan tidak akan membiarkannya pergi gitu aja Yang lain sebenarnya pengen ngebantuin Tan Sik Cuma mereka tuh terjebak di mobil itu Karena mereka gak ngerti untuk pakai itu mobil Jadi mereka kayak dempet-dempetan disana Sebenarnya Tan Sik ini sempat dikalahkan sama Jung Hyun Tapi dia gak nyerah gitu aja Karena dia bertekad banget untuk menangkap Orang yang sudah ngekill Kenalannya dia orang yang baik banget sama dia Ya sudah dia akhirnya menggunakan kekuatannya Hingga dia berhasil mengalahkan Jung Hyun Ya sudah Jung Hyun pun akhirnya tepar Dan dia berhasil menangkap Jung Hyun Lalu Jung Hyun itu dibawa ke kantor polisi Dan dia akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal Ya sudah goodbye Jung Hyun Mampus kau makanya Jangan macam-macam ya kan Nah keesokan harinya Tan Sik menceritakan semuanya kepada anak korban Dan dia juga berterima kasih sama Tan Sik Karena atas bantuannya Dan disini kita juga tahu Bahwa alasan dari Tan Sik itu Mau jadi seorang polisi Adalah karena ayahnya adalah seorang polisi juga Hmm apakah nanti bakal diceritakan Tentang keluarganya Tan Sik ya Terus kan weh Sangin penasarannya Jung Hyun itu ngajak istrinya Untuk makan ke restoran neneknya Tan Sik Yang sebenarnya cabangnya itu dari mana-mana Nah dia pergi ngajak istrinya ke sana Untuk melihat sisilah keluarganya Tan Sik Dan juga memastikan Bener gak Tan Sik ini cucu si nenek Cucu kaya raya gitu kan Dan ketika dilihat fotonya disana Kayaknya gak mungkin Gak ada Tan Sik kok disitu Yap emang gak ada Karena tersembunyi Tan Sik itu ngadep samping Dan ketika dilihat fotonya Dibalikkanlah wajah anak itu Itu adalah Tan Sik Emang ada aja idenya guys Dan so Fix Tan Sik adalah cucu orang kaya dong guys Dan di episode minggu depan Kayaknya bakal agak-agak sedih nih kan Karena bakal diceritakan tentang Minsu bersama mantannya Begitu juga dengan Jung Ryuk bersama mantannya Yang ternyata dia sempat hampir nikah Dan udah tunangan Wah Kayaknya bakal lebih riwet banget nih kisahnya ya Kan ditambah lagi Kisah cinta Yubin juga bakal lebih dibahas disini Kisah cinta 3 orang dari mereka Yang gagal dengan percintaannya Masing-masing Dan juga mempunyai masalah masing-masing Nah kira-kira Berhasilkah mereka menyelesaikan Kasus-kasus tersebut Dan apakah seperti biasa Mereka bakal menemukan kebahagiaan Dan juga keberhasilan Setelah menyelesaikan kasus itu Kita lihat di next episode Thank you for watching guys See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax